Banyak alasan yang mendorong orang untuk melukat di sumber mata air yang diakini punya tuah khusus Di antaranya karena sakit berkepanjangan, sakit akibat ilmu hitam, ataupun untuk dimudahkan jodohnya Dan tak sedikit mereka datang berbekal niat dan juga keyakinan Agar lebih klop, sebaiknya dipahami bagaimana tata cara membersihkan diri secara skala dan skala ini Menurut ide Sri Bhagawan Narenda Acarya Daksa Manuabe Melukat berasal dari kata sulukat, su berarti baik dan lukat berarti penyucian Melukat biasanya dilakukan di sumber mata air, tempat suci, ataupun di sebuah geria Kata ide Sri Bhagawan dalam Regueda 2.35.3 disebutkan Tamu sucim sucawuyo didifansam apam napatam parisasyur apah Yang berarti bahwa air suci murni yang mengalir baik dari mata air maupun dari laut mempunyai kekuatan yang menyucikan Menurutnya, melukat merupakan suatu kegiatan spiritual yang berfungsi sebagai ritual penyucian serta pembersihan jiwa dan pikiran Pembersihan tak hanya dilakukan secara skala ataupun fisik, namun juga dilakukan secara skala Yang disucikan adalah pikiran, tubuh, dan jiwa baik secara skala maupun niskala Selain itu, melukat juga merupakan upaya penyeimbangan antara buana alit atau tubuh manusia dan buana agung atau alam semesta Energi buana alit harus diseimbangkan dengan buana agung, karena energi yang terbesar dan selalu positif adalah energi alam Energi yang ada di buana alit atau tubuh manusia biasanya dipengaruhi banyak hal, sehingga berubah menjadi hal negatif Perubahan energi itulah yang membuat kita kadang merasa gelisah, uring-uringan, bahkan mengidap sakit tahunan Terima kasih telah menonton!